Jadi APBN 2025 tetap akan kita susun, komunikasi dengan transisi pemerintahan baru juga akan dilakukan, posturnya tetap melihat kepada program-program prioritas yang memang akan dilaksanakan oleh pemerintahan baru ini dan postur akan tetap menjaga yang disebut disiplin dan kebijakan fiskal yang hati-hati termasuk defisit yang di bawah 3 persen. Pemerintah bersepakat untuk menjaga defisit anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun 2025 berada di bawah 3 persen. Hal tersebut diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan pers Jumat 5 April 2024 di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta usai mengikuti rapat yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo. Menko mengatakan, fokus dari kebijakan fiskal 2025 adalah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan well-being atau kesejahteraan, dan kemajuan antar daerah. Beberapa fokus seperti hilirisasi, transformasi hijau, pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia unggul, inklusivitas, dan reformasi birokrasi masih akan tetap dilakukan. Menko menambahkan, saat ini pemerintah masih terus menajamkan berbagai desain maupun postur APBN 2025, namun tetap menjaga proses politik secara baik. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan persoalan mengenai persepsi maupun legitimasi dari proses penyusunan APBN itu sendiri. Menko menyampaikan, komunikasi dengan pemerintahan baru juga akan dilakukan perihal program-program prioritas yang akan dilaksanakan tersebut. Terima kasih teman-teman wartawan, sore hari ini saya bersama dengan Menko Perekonomian dan Menteri Bapenas membahas mengenai pagu indikatif untuk APBN 2025. Seperti diketahui bahwa untuk RAPBN 2025 yang merupakan APBN pertama untuk pemerintahan baru memang disusun sesuai dengan siklus dari APBN yang dimulai dengan pembahasan mengenai kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Nah hari ini adalah tahapan untuk memberikan indikasi mengenai pagu indikatif bagi Kementerian Lembaga. Tadi telah dilaporkan bahwa untuk tahun 2025 kita memulai dengan tantangan yang kemungkinan dihadapi baik dari sisi global, baik itu dari sisi ekonomi seperti terjadinya kenaikan suku bunga, inflasi, dan juga dari arus modal yang terpengaruh. Tensi dari geopolitik juga adanya tren seperti digitalisasi, climate change, dan demografi yang semakin aging. Untuk mencapai high income country, maka untuk 2025 tetap akan dikelola dan difokuskan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan tantangan struktural yaitu bagaimana meningkatkan produktivitas. Oleh karena itu, fokus dari kebijakan fiskal 2025 adalah untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan well-being atau kesejahteraan dan konvergensi, kesejahteraan, dan kemajuan antar daerah. Untuk beberapa fokus seperti hilirisasi, transformasi hijau, pembangunan infrastruktur, SDM unggul, inklusivitas, dan reformasi birokrasi masih akan tetap dilakukan. Hari ini Bapak Presiden meminta supaya kita tetap berkomunikasi tentu saja nantinya dengan pemerintahan baru sehingga agar pemerintahan baru bisa pada tahun pertama langsung melaksanakan program-program yang menjadi program prioritas yang sudah disampaikan. Yang kedua, tadi juga disepakati komitmen untuk menjaga defisit di bawah 3% akan tetap dipegang agar disiplin dari APBN bisa terjaga dan itu juga untuk meningkatkan kualitas serta stabilitas sehingga pemerintah baru bisa fokus untuk mendeliver program-program prioritasnya. Kemudian untuk berbagai program-program terutama di bidang sumber daya manusia seperti pendidikan kesehatan dan perlindungan sosial diyakinkan bahwa itu sudah mewadai berbagai program-program yang menjadi prioritas dari pemerintah yang akan datang. Dan karena ini sifatnya masih merupakan transisi krusial maka kami akan terus melakukan penajaman terhadap berbagai desain postur APBN 2025 namun tetap menjaga proses politik secara proper, secara baik sehingga tidak menimbulkan persoalan mengenai persepsi maupun dari sisi legitimasi dari proses penyusunan APBN itu sendiri. Jadi itu yang bisa saya sampaikan teman-teman wartawan jadi APBN 2025 tetap akan kita susun komunikasi dengan transisi pemerintahan baru juga akan dilakukan posturnya tetap melihat kepada program-program prioritas yang memang akan dilaksanakan oleh pemerintahan baru ini dan postur akan tetap menjaga yang disebut disiplin dan kebijakan fiskal yang hati-hati termasuk defisit yang di bawah 3 persen. Bu, ada komunikasi tertentu nggak berusaha mati pemerintahan berikutnya beberapa hari lalu kan ada pemerintahan soal sentimen angin ya Bu ya yang melihat kayaknya di pemerintahan selanjutnya itu ada sekitar spending di Indonesia nah ada beberapa sentimen termasuk kelemahanan nah itu akan dikomunikasikan juga kita komunikasikan pasti kita komunikasikan karena bagaimanapun juga kan pemerintahan baru dari sisi proses politik dan juga dari sisi transisi memang masih akan menunggu sampai dengan Oktober namun tentu dan di satu sisi kita juga lihat nanti keputusan dari Mahkamah Konstitusi dengan demikian melihat kepada proses politik namun persiapan APBN tetap dilakukan dan dalam konteks ini kami di Kementerian Keuangan berkomunikasi dan terus melihat serta dalam hal ini melihat serta memberikan beberapa alternatif mengenai postur APBN 2025 yang bisa tetap mewadahi program-program prioritas namun tidak melanggar fiscal prudent jadi dalam hal ini defisit yang tadi kami sampaikan di bawah 3% itu sudah menjadi pedoman dan sudah disepakati untuk tetap dijaga Tadi kan dijelaskan sudah mulai bahas pagu ini tadi karena masih di dalam program besar atau pagu besar itu yang kita lakukan prinsipnya adalah memberikan ruang fiskal bagi kemungkinan program tersebut untuk dijalankan namun tetap di dalam konteks makronya dan fiskalnya ini saya tolak aja ya maaf untuk makronya tetap kita akan lakukan postur dari APBN yang tadi terjaga sehingga kepercayaan dari pasar dan dalam hal ini investor atau mereka rating agency akan tetap terjaga jadi itu yang akan dilakukan itu ya makasih semuanya terima kasih terima kasih